Pemirsa beberapa jam lalu Presiden Obama menyatakan tampaknya kesepakatan mencegah jurang fiskal antara kedua kubu di Kongres akan tercapai. Kesepakatan ini akan mencegah kenaikan pajak bagi sebagian besar warga Amerika dan memperpanjang beberapa tunjangan pemerintah. Hal ini diharap dapat mencegah ekonomi Amerika Serikat kembali terjerumus resesi. Sekitar 10 jam sebelum tenggat waktu jurang fiskal, Presiden Obama menyatakan optimis kedua kubu di Kongres bisa mencapai kata sepakat. But it's not done. There are still issues left to resolve, but we're hopeful that Kongres can get it done. Telah seminggu lebih negosiasi berlangsung alot. Setelah menemui jalan buntu berunding dengan Harry Reid, pemimpin kubu demokrat di Senat, Mitch McConnell, pemimpin kubu republik di Senat meminta bantuan Wakil Presiden Joe Biden. Dalam konstitusi Amerika, WAPRES berfungsi memberi suara penentu jika voting antara kedua kubu berlangsung seri. Selain itu, Biden juga terkenal dekat dengan Mitch McConnell berkat pengalamannya 23 tahun di Senat. Jika tercapai, kesepakatan ini diharap akan mencegah kenaikan pajak bagi rumah tangga berpenghasilan maksimal 450 ribu dolar per tahun, mencegah kenaikan pajak warisan, meneruskan tunjangan pengangguran, dan menunda pemotongan anggaran pertahanan dan dalam negeri selama tiga bulan. Paket kesepakatan ini bersifat sementara dan tidak membereskan isu inti, termasuk pengurangan defisit anggaran. Ini pun belum tentu tercapai, mengingat masih harus melalui DPR yang dikuasai kubu republik. Selamat pagi, semua. Selamat tahun baru, semoga 2013 lebih baik lagi.